Berkali-kali saya telepon Indah, tapi selalu teleponnya mati. Ada apa ya? Kemana dia? Kenapa perasaan saya gak enak seperti ini? Apa dia pulang ke kampungnya? Tapi kenapa? Apa ada sesuatu yang terjadi di sana? Siapa yang tahu alamat dia? Bobi tahu gak ya? Oh iya, Citra. Dia pasti tahu. Kok sepi ya? Putri mana bang? Abang sedang menitipkan putri di tetangga. Karena ibu gak mau terjadi apa-apa sama putri, jadi ibu minta abang untuk mengembangkan putri. Ibu bang? Kamu bisa lihat sekarang kondisi ibu kamu di kamar, Hedra. Dia sangat lemas dan gak berdaya. Ibu. Ibu. Maafin Hedra, ibu. Maafin Hedra. Maafin Hedra, ibu. Tidak ada gunanya lagi kata maaf kamu, Hedra. Kamu sebagai anak laki satu-satunya. Seharusnya kamu bertanggung jawab atas penderitaan ibu. Adik kamu dan kakak kamu indah. Sehingga kamu hidup menderita seperti ini. Dan sekarang kakak kamu indah sudah mati. Hanya karena mempertahankan rumah kita. Hedra emang salah, ibu. Hedra emang salah. Ibu marahin Hedra aja. Hedra terima kok, ibu. Jangan sentang, ibu. Kalau ibu mati nanti, kamu tidak boleh datang ke pemakaman. Jangan ngomong gitu, ibu. Ibu gak bakal mati kok. Hedra janji kali ini. Hedra bakal sama ibu terus. Sagi kamu, Hedra. Kami tidak butuh kamu lagi. Ibu cuma butuh indah. Karena dia anak yang merbati dan sayang sama keluarga. Tidak seperti kamu. Pergi kamu, ibu. Ibu gak mau melihat buka kamu lagi. Pergi. Ibu, maafin Hedra, ibu. Pergi kamu. Indah. Ibu, maafin Hedra, ibu. Jangan tinggal, ibu, ibu. Ibu, ngabi sa inup ng paghamun, na. Ibu, ngabi sa inup ng paghamun. Ibu, 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 Nah, paling banyak jika lengkapin gue lagi. Oh, gue tau. Pasti dia mau coba-coba ngerjain gue lagi. Awas, lho. Halo? Ih! Gilingan. Eh, sopan dikit kenapa sih? Abis keselap biji kebondong ya? Bukan. Tapi gue keselap bom yang mau gue muntahin di depan muka lo. Ih, serem banget sih. Ntar muka Eke jadi bubur dong. Iya, biarin aja. Lagian ngapain lo nelfon-nelfon gue lagi? Hah? Mau cari gara-gara? Mau ngibarin bendera permusuhan lagi sama gue lo? Hmm, ngapain? Eke disuruh yang mulia. Yang mulia? Maksud lo, Pak Rian. Ember. Eke cuma mau mastiin rumah kontrakan gue masih yang dulu apa enggak? Soalnya yang mulia mau ketemu sama Ye. Ah, gue tau. Lo cuma mau ngerjain gue lagi kan? Eh, Banci. Lo tuh emang enggak ada kapok-kapoknya ya? Asal lo tau aja. Gue selama ini belum balesin dendam gue. Karena memang gue enggak ada waktu. Jadi jangan cari gara-gara lo ya. Hah? Siapa yang mau berbusuhan? Enggak ada kerjaan apa gue? Denger ya. Eke ini lagi dalam suasana berduka. Jadi Eke pantang ngerjain orang. Alah, enggak usah ngeles deh lo. Gue tau ya akal bulus lo. Yaudah, kalau Ye gak percaya, terserah. Udah ya. Eh, tunggu dulu-tunggu. Lo bener-bener bercanda atau emang serius nih? Aduh, capek deh. Pikir aja sendiri. Mau ngapain ya Pak Rian ketemu sama gue? Emangnya kira-kira ada apa dia mau ketemu sama gue? Mana KTH. Ini tanya aja sendiri sama yang mulia. Sekarang, Eke pastiin dulu. Ye mau gak ketemu sama yang mulia? Kalau mau, entar Eke kasih alamatnya. Eh, ah, mau-mau-mau. Eh, tapi lo jangan lupa ya. Lo harus tulis alamat gue yang bener. Ya, terus jangan sampai salah. Kalau perlu lo tulis segede-gede ya. Ya. Eh, emangnya Eke asisten. Ye apa? Heram. Bobby. Bobby tunggu dulu, Bobby. Ah, si Allah nih Banci. Beneran apa bohongan ya? Tapi, kalau beneran, beruntung banget gue. Jangan-jangan Pak Rian mau ngajak gue makan di restoran mewah ke waktu Mas Roni ngajak gue. Ya ampun. Ini mimpi apa gue semalamnya. Ah, kalau gitu gue mesti danan yang cantik. Hah, ya. Cepetan. Jadi, Pak Rian minta seantren ke kampung tempatnya Indah? Aduh, Pak. Capek deh, Pak. Ngapain lagi sih, Pak? Indah itu belum tentu ada di sana. Bisa aja dia udah kabur sama cowok lainnya. Nggak tahu jendrungannya cowok-cowok mana. Dia itu kan suka emang kayak gitu. Indah itu kan teman kamu. Sebagai seorang teman nggak baik bersikap seperti ini. Hah? Teman? Ih, amit-amit ya, Pak. Saya nggak merasa di teman saya tuh. Indah itu orangnya sangat culas. Jadi nggak pantas ditemenin. Rian asal Bapak tahu ya. Dia itu orangnya memang suka begitu. Suka aneh-aneh. Eh, eh. Kamu mau manterin saya apa nggak? Ya, saya sih sebenarnya bisa aja nganterin Pak Rian. Tapi kalau saya nganterin Bapak, nggak bisa cari uang dong. Kalau gitu saya yang kasih uang ke kamu. Ya ampun, Pak. Bapak pasti mikir saya mata duitannya. Bukan itu, Pak, maksud saya. Maksud saya, kalau saya nggak kerja, bos saya tuh pasti marah-marah. Dan kalau dia udah marah, saya pasti dipecat, Pak. Dan ujung-ujungnya, saya nggak punya uang. Makan pakai apa saya, Pak? Ya sudah, begini saja. Saya kasih kamu uang dan saya kasih kamu pekerjaan. Eh, Bapak kok jadi malas ini segitu sih ke saya. Mau nyokap menjadi apa? Ya, saya nggak cuma pengen dikasih uang dan kerjaan. Begini-gini, saya kan nggak jelek-jelek banget buat diseleksi jadi ibunya anak-anak. Eh, enggak nggak, Pak. Sumpah-sumpah, saya cuma bercanda. Jadi masih kenanti, ya, Pak, ya? Jadi, Bapak mau saya anterin kapan? Sekarang. Hah? Sekarang? Iya. Bisa sekarang atau nggak? Atau, sebaiknya saya menyuruh pengacara saya mencari alamatnya, Ida? Eh, jangan gitu dong, Pak. Saya bisa kapanterin Bapak. Tapi, uangnya mana? Kan, buat pegangan saya kalau saya dipecat. Makan makan. Cuman segini, Pak. Ya ampun. Makasih banget, ya, Pak, ya. Saya doain rejeki Bapak tambah, Laca. Bapak tambah kaya raya. Bukan usaha Bapak sukses, ya, Pak, ya. Tuh, Bapak baik banget, deh. Ganteng lagi. Kita pergi sekarang. Aduh. Oh, enak ya, Pak. Jalan di pegunungan begini. Udaranya sejuk. Sama Bapak lagi. Tapi jadi anget, sih. Eh, iya, Pak. Asal Pak Rian tahu, ya. Saya itu kembang di kampung saya. Banyak banget laki-laki yang ngejar-ngejar saya. Maksa-maksa minta kawin. Ih, tapi saya mah nggak mau sama laki-laki kampung lagi. Jijai. Nggak memperbaikin keturunan. Nanti anak saya jadi orang kampung lagi. Orang kampung lagi. Makanya saya hijrah ke kota. Siapa tahu dapat laki-laki kayak Bapak. Pak Rian, nih, sengaja, ya. Mandel, deh. Biar saya sender di bahu Bapak, ya. Jadi malu. Bapak tuh aturan nggak usah begitu. Kalau Bapak memang mau saya senderan di bahu Bapak, saya nggak malu-malu kok. Hilang aja, Pak. Kita berdua tuh memang cocok, ya, Pak? Kalau orang-orang kampung saya lihat saya datang sama Bapak, pasti mereka kira Bapak calon suami saya. Terus, mereka semua pasti pada sirik sama Bapak. Karena Bapak bisa jalan sama kembang kampung itu. Aduh, tapi saya juga bangga banget kok, Pak. Ganteng, sih. Aduh. Bukan. Bapak tuh emang cari-cari kesempatan, deh. Biar saya bisa ada di perlukan Bapak. Kalau Bapak mau lebih, kita bisa negosiasi kok, Pak. Aduh. Aduh, Bapak. Ih, Bapak sakit tau, Pak. Aduh. Makanya kamu tuh seatbeltnya dipakai. Biar kamu nggak kejeduk-jeduk. Si bed. Si, apa si bed? Nih, yang saya pakai ini. Sabuk pengaman. Oh, ini, Pak. Aduh. Nyesek, Pak. Nggak bisa nafas. Kayak diikat. Nggak bisa nafas, Pak. Nggak bisa nafas, Pak. Eh, aduh. Perasaan saya belum belok, deh. Habisnya. Anget, sih. Diperlukan Bapak. Kalau saya nggak butuh dia untuk nunjukin jalan. Saya lempar dia keluar dari mobil ini. Nih, yang kamu pindah ke belakang, deh. Pindah. Hmm, saya tahu, nih. Nah, pokoknya gimana, sih, Pak? Ke belakang, nih, Pak. Ini kan yang Bapak mau. Apa sejidra? Nggak bisa malu-malu. Citra! Ih, kok ngelang. Nah, Bapak deh. Kalau gitu, saya tiduran aja nih, Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.